Ini sekarang kita udah menuju ke area hutan ya, lihat itu jamur-jamurnya, very beautiful Halo semuanya, balik lagi dengan Roxy, disini di video kali ini gue main game Fantasy Frontier Dulunya gue pernah main game ini ya, waktu masih close beta guys, dan sekarang itu udah open beta coy Game ini tuh bisa gue bilang Aura Kingdomnya mobile coy ya Kalau kalian pernah main game Aura Kingdom versi PC, Fantasy Frontier itu lebih mirip sama Aura Kingdom mobile coy Dibanding dengan Aura Kingdom mobile versi mobilenya secara langsung ya, ini Fantasy Frontier itu lebih mirip sama Aura Kingdom coy Kalau mau gue bilang sih, mendingan Fantasy Frontier ini dijadikan Aura Kingdom dibanding Aura Kingdom mobile-nya bro Karena gimana ya, gameplay dari Aura Kingdom mobile itu agak beda sih sama yang versi PC-nya Sedangkan Fantasy Frontier ini gameplaynya lebih mirip sama Aura Kingdom coy Oke, oke langsung aja lah kita start play disini ya Perferber Ato nih Kan game keren ini pak Kok cuma Ato Uh, betulnya itu aku patah-patah ya Oke, ini ada karakter frame-nya ternyata ya Gue jadi bingung nih bro Kauen yang bow Nampaknya kayak mana Eh, kostumnya agak beda sih ya Dari terakhir gue main waktu masih close battle itu Karakternya beda ini, kostumnya beda coy Ini Assassin Ini Mage, Penyihir Aduh Yaudah gue pilih Archer aja ya Pilih Archer aja, pilih Archer aja Oh ini suaranya Oh, gue suka sama suaranya ini Diving-nya Jepang ya Voicenya Jepang Which is itu very very nice Which is very very nice Oke, come on, rank sih Saya ini karakternya sepertinya gak bisa di-customize ya Oke, ini dia Lama juga gue gak mainin game-nya Sabar guys, sabar Oke, kita lanjut quest dulu Liat itu, wow, indah banget ya Indah banget ini Ini nih, yang seharusnya dijadikan Aura Kingdom Mobile Skill-skill-nya sih sebenarnya hampir sama juga ya Sama yang Aura Kingdom Terus ini ada sistem, apanya ya Sistem fairy atau pet-nya itu juga sama banget sama Aura Kingdom Oke, kita langsung pake aja itu Cuman sayangnya sih ini masih bahasa Cina ya Meskipun gamenya udah open beta Tapi ya gitulah Bahasanya masih bahasa akar Oke, gue udah agak lupa juga nih Udah lama pula nih Soalnya gak mainin Ah, kita ketemu ini ya Ini kayak ada Ini kayak karakter yang ada di Moba Nyom Nyomji apa ya Lupa gue Apa nih Oh, klik ini Nah itu Itu skill-nya yang sama persis sama Aura Kingdom Soalnya gue di Aura Kingdom dulu pake archernya Dan sama persis Oke, kena burn gue Gue kira ada efek skill dulu tuh Ternyata kena burn Kan bahlul pak Kan bahlul pak Tuh Kira-kira berubah dia ya Ternyata efek burn gitu Dari musuh Kan kopla Oke, dapet apaan nih Waduh, kita bertarungnya di dalam kota ya Nice Gue yakin disini pasti banyak yang pilih archer ya Coba ada karakter lolinya disini Gue yakin makin keren juga sih Coba aja Oke, ini kita dapet kayak semacam fairy gitu Pet-pet coy Pet-nya ini gunanya untuk Fairy ini gunanya untuk Apa nih Untuk namanin kita di battle ya Jadi bisa membantu gitu lah Bisa membantu kalau kita sedang bertempur Oke, 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 oke Okay, lancut lagi Oke, dapet skill baru ya Wow Oh, ternyata fairy gue nih Apa skillnya tuh Ngeheal Oke, gue coba ini Waduh, charge shot ya Ini ada efek skill S ya Belum penuh Belum penuh coy Oke coy Pet-teika Oke, oke, oke Kita lanjut lagi Ini kotanya very very beautiful ya Nanti kalau kita udah ke hutan Wah, lebih indah lagi guys Lebih indah Mungkin quest kali ya Itu Bisa keren gitu Sama pula Kok gue yang beda disini Padahal kan mereka nge-quest yang sama juga tuh Tuh kan Lagi quest pasti Berubah gitu coy Yang lain udah pada punya Punya sayap ya Ah, ini dia ya Salah satu skill yang ada di Aura Kingdom juga di implementasikan disini Yaitu terbangnya ya Aura Kingdom juga punya Punya terbang kayak gini juga bro Kapal bro Ngapain kita bro Gila say masing Nyang Gila say masing Nyang Nyang Diko nyang Diko nyang Nyang Gucu juga suara kucingnya ya Padahal Kucingnya tuh sangar coy Nggak cocok sama suaranya coy Oke Mungut beras dulu ya Coba dibawa ke Desa lagi Terbang lagi mas Mungut terbang lagi mas Tonde iru Tonde iru Oh gue udah ada Ada sayap juga ternyata ya Tapi Kadang hilang Kadang ada gitu loh Mungkin karena udah bisa terbang kali ya Sayapnya ada Iya Auto equipmentnya tuh Sangat memudahkan sekali Oke kita terbang lagi Balik lagi neng kota Banyak asik sekali Ferrynya juga ngikut-ngikut itu Enak banget ya Ferrynya terbang gitu coy Oke boy Ini Sepertinya animasi doang ya Kita bisa terbangnya Ini nggak bisa terbang secara manual Sepertinya Terakhir kali gue main Fantasy Frontier itu Nggak bisa terbang emang bro Aneh bro Nah tuh Ini Gue nggak terbang sehar manual gitu Ini apaan nih Nanti korek Ini gesture kayaknya Tentu-tentu Ini apaan Gesture kali ya Sepertinya sih Sepertinya gesture Ini game kayaknya Ceritanya bagus ya Waduh Nani Nandato Kayak barnak ya Mirip banget barnak itu Gejar dia Aku akan tangani boss ini Dajibuka boss Boss Mirip barnak loh ini Mirip barnaknya karakternya Barnak yang ada di movie-nya Dragoness gitu loh ya Kalau barnak yang di D.N.nya Maha beda ya Pirang dia Tapi yang tadi itu Rambut putih tuh Mirip banget sama barnak Yang ada di Dragoness movie Very very similar Terbang lagi mas Tondeiro Oke Hiha Nice Kalau yang Aura Kingdom Mobile Bangunannya itu Agak sedikit Gimana gitu ya Gue lebih suka ini sih Dijadikan Aura Kingdom Dibanding Aura Kingdom Mobile-nya bro Gue lebih suka yang ini Dijadikan Aura Kingdom Mobile Dibandingkan dengan Yang game Aura Kingdom Mobile-nya sendiri Wow Gue udah dapet Erwin Overu Ternyata Wari Nixterine Wari Nixterine Kita belum lawan Boss gede nih Nanti setelah ini Kita akan menuju ke hutan Kalau gak salah Ingat bunuh dulu Dan hutannya itu Cantik banget guys Cantik banget hutannya Waduh Gue ngelak nih Ngelaknya muncul nih Coy Temen gue tuh udah Aduh udah jalan di depan lagi tuh Temen coy Tinggal lagi kita nih Ngelak pak Ngelak pak Aduh ngelak 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 nih Ngelak Udah habisain aja Touch shot Wih terlempar Kasih lagi nih Renovar Tidak Tidak Kena-kena ya Gila Waduh Itu charge-nya keren banget Tidak 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 Lanjut aja Oke Tidak Oke Ini sepertinya kita Iya Ini sekarang kita Udah menuju ke Area hutan ya Lihat itu Jamur-jamurnya Jamburnya very beautiful Ini jamburnya very beautiful Oh look at this Bentar gue foto-foto dulu disini Yep 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 Ini gak ada Semacam apa gitu ya Untuk foto secara manual Oke This is it Kita ngejar si assassin tadi ya Yang ngebunuh si barnak Yang nge-bunuh si barnak Yang ngelokai si barnak bro Watch out Di kambing Jadi kecil Jadi kecil Tadi gede banget Perasaan Gue jadi kecil ya Mada juga gue Hajar air lah Kecil banget ya Gue kira gede loh tadi Waduh ngelek pak Ya aduh ngelek Ini ping gue dapet berapa ping ya Dapet 2 bar doang sih Dapet 2 bar doang sih Udah bagus Menurut gue tuh kalau dia Eh btw Oh ini Nasinya itu ternyata healnya ya Potionnya itu Btw kok tebel ya Itu gue udah dibantu sama main pc loh Lama banget matinya tuh Belum bisa dipake nih Efek skill S Oh ultimate 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 Oh my god look at that What Itu mirip rapid shot ya Waduh ultimate nya mirip rapid shot dragoness juga tuh Alright Lanjut maning pak Lanjut maning ya Caka jam Oke Wah coba ini game bahasa inggris Gue bisa live streaming ini Sayang banget gue udah berhenti main yang Versi pc nya ya Leveling nya di pc itu lama bener dah Dan gue agak Apa ya Waktu itu stuck kalau gak kalah Apa nih Seperti ini Seperti ini Oh dapet apaan ya Dapet fairy lagi kah ini Gini Super Waduh Super rare loh ini coy Waduh Masa kah masa kah Ini fairy nih kayaknya Seperti tadi partner kita ya Nah Dari lobangnya Oh yang ini rare Wow Assassin ya Wow Nice desu Kawai desu Coba tuh mari kita desain nih Kita ke Oh pindah lokasi nih kayaknya Kalau seingat gue sih Pindah lokasi ya Oke Nah iya Pindah lokasi Pindah lokasi Nah 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 This is it Waduh Setelah tadi kita sampai ke hutan yang begitu indah Sekarang kita dikirim ke Kerajaan langit ini boy Waduh Lihat deh Look at the view bro So beautiful Wuhuu Kayak gini nih Ini Inilah alasan kenapa gue suka sama game 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 MMORPG Karena apa Karena rata-rata itu game-game MMORPG itu Menampilkan Pemandangan yang Indah banget ya Tempat-tempat yang indah ya Yang Yang Jarang kita lihat gitu loh Dan Lihat ini coy Gila Indah banget ini tempatnya coy Kerjaan Meskipun gue udah pernah mainin dan pernah sampai kesini ya Tapi Ngelihat sekali lagi tempatnya itu Waduh Luar biasa pak tuh Bunga sakura malayang pak tuh Bohong banget kan Tuh Berputar lagi Kayak gasing coy Oke Itu orang pada quest tuh kayaknya Ya Gila Indah banget ini Indah sekali Gak sabar saya ini Tumuin versi bahasa inggrisnya Oke guys Sambil disini dulu untuk video gue kali ini Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau menonton Dan buat kalian yang mau mainin game-nya Silahkan cek link yang ada di deskripsi Dan untuk ses game-nya sendiri ini Sekitar 1GB Bro ya Lumayan gede ya Oke jangan lupa untuk subscribe Share, like, and I'll see you guys in the next video Adikasuh, bye-bye